Pemuda dan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun atau Himapsi menggelar aksi menanam pohon pisang di jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Simalungun. Tepatnya di jalan provinsi yang menghubungkan Pematang Syantar ke Sari Budolok. Senin 6 September lalu, puluhan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi tanam pohon pisang di tengah jalan provinsi yang rusak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak kunjung memperbaiki jalan provinsi yang rusak di Kabupaten Simalungun. Puluhan mahasiswa dan pemuda ini juga memakai topeng bergambar Gubernur Subut dan anggota DPRD Sumut dari Dapil Simalungun sebagai bentuk sindiran kepada para pejabat di tingkat provinsi. Mereka bahkan membawa keranda sebagai bentuk matinya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan di Simalungun. Mereka terus mendesak pemerintah Provinsi Sumut agar segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Aksi kita ini adalah menuntut kepada Provinsi Sumatera Utara, terutama Bapak Edi Ramayadi, agar membangun jalan provinsi yang ada di Simalungun. Ini sudah kerasaan rakyat, ini sudah kerasaan kami masyarakat, karena akomoditi-akomoditi hasil-hasil panen susah untuk sampai ke pusat kota. Saat ini banyak jalan provinsi di Simalungun yang rusak parah dan dipenuhi lubang. Kondisi ini kian diperparah banjir yang kerap melanda beberapa daerah di Simalungun, sehingga badan jalan digenangi air. Dari Kabupaten Simalungun, Hardinal Simare-Mare melaporkan.